Aku beli Kita buka Ini yang 7 Ampere Selamat datang di channel Amranga 308 Hari aku lagi seneng banget buat video tentang motor Beat aku Yang ini Saya motor baru aku Jadi video kali ini aku mau Masang part lagi Part racing lagi Buat si motor ini Apa aja partnya ikuti terus video ini Dan kemarin itu Bagi yang belum nonton videonya Jadi kemarin itu Video pertamanya aku ngambil motor Terus video keduanya itu Aku ganti Sobleker Sobleker Pakai KTC Double click extreme Lalu aku juga ganti ban belakang Sama depannya itu Pakai FDR Air sport XR Ukurannya 90 per 80 yang soft compound Itu videonya ada di Video aku yang sebelumnya Pokoknya kalian tonton Terus nonton yang video ini Jadi sekarang mau ganti Apa ya Jadi sekarang aku mau ganti Master rem Master remnya Master remnya Nah ini mau kita ganti Pakai punya Apa ya Nah ini dia Nih Nishin Samurai Jadi aku tuh Kemarin Apa ya Nyarinya tuh pengen KTC Cuman KTC tuh harganya Gila banget Maha Dan stopnya kemarin tuh Susah banget gitu Jadi aku Belilah yang Samurai Brick ini Tapi sebenernya aku pengen KTC sih Kayak GSX aku ini nih Yang GSX ini Pakainya KTC Tapi Motor ini tuh kan Si piringannya udah KTC Nah Atasnya lebih bagus pake KTC 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 Jadi Jadi Rencana aku tuh KTC nya ini Dipindahin ke Motorbit aku Terus Yang Mana Yang GSX aku ini Pakai Nishin Samurai Terus aku juga mau pasang Aki Aki motor Motobet Nanti aku jelasin Kenapa pake Aki Motobet Oke Nanti kita Eh sekarang Kita buka dulu Nishin Samurai Brick nya ini Brick system Nishin Samurai Ini baru ya Baru Ini harganya 750 ribu Aku beli Kita buka Nuh ini dia Jadi Masternya ini tuh banyak dipake Pake kayak motor MP1 MP2 MP3 Pokoknya MPMP lah banyak yang pake Kalo yang ini Katanya sih ya Kali per ini tuh Lebih sebanding lah Sama KTC radial nya KTC Atau nge RCB nya radial gitu Cuman yang ini tuh bukan radial Apa gitu Aku lupa Nih ini bentuknya seperti ini Nah ini Nishin Tapi aku pernah coba sih Yang motor temen aku Pake Nishin Samurai ini Enak banget Asli enak Nah jadi yang ini Aku pasang di Gesek Lalu yang KTC ini pasang di Motorbit aku Sebenernya kalo pake disini juga Lebih enak sih Cuman Piringan bawahnya ini KTC tuh KTC Ini KTC Atasnya juga KTC Kalo yang ini kan Piringan nya masih standar Yang gesek Jadi aku pake di Nishin nya disini KTC nya di Bit Gak ada apa-apa lagi sih Cuman ini ada apa ini Ini isolasi Oh ini dudukannya Ini dudukannya Buat disini Lalu ini juga ada Buat gedukannya Si Tabungnya Nanti kita pasang di Gesek Lalu yang KTC di Bit Oke Udah aku buka Yang KTC nya Sekarang Nah ini dia KTC nya Sekarang kita Pake Pasangin ke Gesek Nishin Samurai Ini Matching ya Sama pelangnya Ini kan RGB Kita pasang dulu Ini ini Sheen nya udah kita pasang Di GSX Ternyata ini Enak banget Ini juga ada setelan nya Ada 5, 4, 3 Jadi Kalo Kesatu itu jadi jauh banget Jadi jauh banget jarak ini Dan ini bener-bener enak tuh Kayak KTC Sama lah Tapi gak tau kalo Di pengeremannya Pasti enak sih Kalo liusin Dan yang aneh nya tuh Ini sih kalo menurut aku Terlalu besar Nanti aku mau ganti sama yang Lebih kecil Tuh Anjay Ini enak banget pasti Warnanya tuh Matching sama RCB Wuhuh Cakep Tinggal pasang yang Kita pasang KTC ke Motorbit Nah jadi udah aku pasang Ternyata enak juga Gak beda jauh sih sama ini Semanisin Kalo ini setelan nya disini kalo KTC Dan disini juga ada Pembuangan buat value juga Buat netting lagi Gak maapalah ada lecet-lecet yang penting Bit ini pake KTC Oke Sekarang aku mau Review ini Aki Aki motobet Nah kita buka dulu Sebenernya aku ini belinya bekas sih Belinya bekas Cuman Masih bagus Karena aku nyarinya ini yang 7 ampere gitu Kenapa 7 ampere? Karena Supaya Supaya Menyimpan Distri Apa sih? Ya Nyimpan dayanya itu lebih lah Dibanding yang Yang Apa? Dibanding yang Standarnya Bit Nah ini dia Akhirnya Motobet gel Jadi gel itu Dalamnya itu jelly bukan air gitu Karena biasanya air gitu ya Nah ini jelly Itu motobet Tuh Ini yang 7 ampere Ini punya satra FU Atau ga gesek Gesek juga sama sih kayak gini Cuman ini yang Motobetnya Tuh ini bungkusnya Ada tulisannya Masan daires Gak tau ini kenapa Ada tulisannya masan daires Motobet gel Nah sekarang aku mau pasang di motor Bit Kenapa aku pakai yang motobet Karena Motor ini kan mau di Apa? Mau dijadi injeksi gitu ya Jadi penyimpanannya itu harus lebih Besar Jadi yang standarnya bit itu Kapasitas ampernya itu 3,5 Nah Kalau yang Itu kan yang standarnya Bawaan pabrik Nah kalau yang Motobetnya buat bit itu Ampernya 4,5 ampere Nah ini aku pakai yang satra FU Yang 7 ampere Tuh Jadi kan soalnya motor ini tuh total loss ya Jadi total loss itu maksudnya Gak pakai sepul gitu Jadi kalau motor itu nyala tuh Harus pakai aki Jadi kalau aki yang mati Motor ini gak akan bisa hidup Jadi motor ini hidup itu Karena harus ada aki gitu Kalau motor biasa kan Standarnya itu Kalau akinya dicabut juga Masih bisa nyala gitu Kalau ini udah gak bisa Motor ini udah gak bisa Dia harus pakai aki Makanya aku pakai yang 7 ampere Kita pasang dan kita nyalain Motornya Ini udah kita pasang Lebih besar kan Dan ini CDI nya tuh aneh tau Jadi ini tuh CDI nya tuh bentuk standar Cuman gak ada limitnya Gak ngerti aku juga tuh Tadinya mau aku ganti pakai BRT Cuman Tanggung sih Jadi motor itu mau dipakai sekali lagi balap Kalau ada balap di brake Soalnya Dukty nya itu dinaftar gitu Jadi Kasian lah kalau motornya gak ada Jadi Mau pakai dulu balap sekali Terus aku jadiin injeksi Jadi nanti kalau balap tuh pakai CDI BRT Gak pakai angin Dipakai yang BRT gitu Dan Langsung dirubah ke Injeksi Sekarang kita nyalain Tidak 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 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih